Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebede sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi, dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Judul renungan kita hari ini adalah, Melawan pencobaan kita, ditulis oleh, Marvin Williams. Sahabat suara kasih, seorang pegawai bank di Jerman, yang tengah mentransfer 62,40 euro dari bank krekening seorang nasabah, tanpa sadar tertidur sejenak di mejanya, Ia tertidur dengan jari memencet tombol 2. Alhasil 222 juta euro, atau sekitar 300 juta dolar berpindah ke rekening nasabah tersebut, akibat kesalahan ini, si pegawai dan koleganya yang mengesahkan transfer tersebut ikut dipecat. Kekeliruan ini memang segera diketahui dan dapat diperbaiki, tetapi karena kelalaian pegawai yang mengantuk tadi, kesalahan kecil itu nyaris menjadi mimpi buruk bagi bank tersebut. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, bahwa apabila tidak berjaga-jaga, mereka juga dapat membuat kesalahan besar, dia membawa mereka ke taman Getsemani, untuk mengambil waktu berdoa. Saat berdoa, Tuhan Yesus mengalami duka cita dan kesedihan, yang tak pernah dirasakannya semasa hidup di dunia. Dia meminta Petrus, Jakobus, dan Yohanes untuk berdoa, dan berjaga-jaga dengannya, tetapi mereka malah tertidur. Kegagalan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa, menjadikan mereka tidak berdaya. Ketika datang pencobaan untuk menyangkal dia, saat Tuhan Yesus paling membutuhkan mereka, para murid justru tidak memiliki kewaspadaan rohani. Sahabat suara kasih, dalam hal apa kehidupan doa Anda, membutuhkan lebih banyak kesetiaan dan kedisiplinan, bagaimana Anda dapat dengan sengaja, mengambil lebih banyak waktu bersama Allah minggu ini. Marilah kita renungkan, kiranya kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, untuk tetap berjaga-jaga secara rohani, dengan semakin setia meluangkan waktu bersamanya di dalam doa. Saat kita melakukannya, dia akan menguatkan kita untuk melawan segala bentuk pencobaan, dan terhindar dari kesalahan besar dengan menyangkal Tuhan Yesus. Bapak, karena kerohanian kami tertidur, kami tidak lagi berdoa, dan karena kami tidak berdoa, kami gagal mengandalkan engkau, ampuni kami, tolong kami untuk meluangkan lebih banyak waktu bersamamu, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.